Intro Hey sahabat kece Kabar mengejutkan datang dari dunia gulat Dimana mantan bintang WWE dan Smackdown Tyler Rex kini memutuskan untuk menjadi seorang wanita transgender Tyler Rex yang bergabung dengan WWE pada tahun 2008 Dan dikenal sangat gagah tersebut Kini telah mengejutkan dunia Dengan wajah barunya sebagai wanita transgender bernama Gabby Alonthaft Setelah perjalanan panjang dan berdiskusi dengan istri Priscilla dan juga putrinya Maya Mantan bintang Smackdown ini akhirnya Memeranikan diri untuk mengumumkan kepada publik Bahwa dirinya nyaman dengan penampilan barunya Sebagai seorang Gabby Hal ini pun diumumkan oleh Gabby Tuff di akun Instagram terbarunya Dimana ia mengunggah perbedaan dirinya yang dahulu dengan jati diri yang sekarang Ini adalah sisi diri saya yang tersembunyi dalam bayang-bayang ketakutan Tentang penilaian dunia terhadap saya Terutama keluarga, teman, dan para fans Tapi kini saya tak takut lagi Dan dapat percaya diri dengan berkata Bahwa saya mencintai diri sendiri apa adanya Kata Gabby Tuff 8 bulan sebelumnya menjadi momen tergelap dalam hidup saya Kejolak emosional Menjadi transgender dan harus menghadapi dunia Membuat saya nyaris menyerah Namun akhirnya saya tak memedulikan apa kata orang Dan membiarkan jati diri saya terungkap Istri, keluarga, dan teman terdekat saya Telah menerima saya apa adanya Dan saya ucapkan terima kasih atas dukungan mereka Saya tak memaksa orang setuju Dan juga mengerti dengan keputusan saya Jelasnya Melansir dari laman Artis Sport Dirinya juga mengaku bahwa sejak memutuskan menjadi transgender Ia tak pernah lagi berhubungan intim dengan istrinya Priscilla yang ia nikahi pada tahun 2002 Selain itu Sang putri Maya Yang lahir pada tahun 2011 Juga mengaku tak keberatan dengan perubahan sang ayah Gabby Tuff Atau Tyler Rex Memulai karirnya di dunia gulat pada tahun 2008 Saat itu ia berhasil menjadi juara kelas berat FCW Florida Happyweight Championship Dan dua kali FCW Florida Tag Team Championship Bersama Joe Henick dan Johnny Curtis Karir gulatnya berlanjur dengan bergabung di ajang ACW Pada tahun 2009-2010 Smackdown 2010-2011 Dan sempat bergaung dengan NXT Serta menjadi rekan setim Kurt Hawkins Pada tahun 2011-2012 Kemudian ia memutuskan pensiun pada tahun 2014 Dan menjadi bina ragawan Pelatih kebugaran Motivator Dan sempat juga menjadi pembalap sepeda motor Terima kasih telah menonton! Terima kasih.